Selamat pagi saudara, terima kasih atas kunjungannya ke channel ini Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe Agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi maupun manfaat pada kita semua Jadi pada pagi hari ini saudara, saya berada di lahan perkebunan kopi saya Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas masalah tanaman kopi Ikuti terus videonya saudara Semoga nanti informasinya ini bisa bermanfaat untuk kita semua Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas masalah tanaman kopi yang rimbun Jadi mungkin saudara banyak kita beranggapan bahwa tanaman kopi kalau sudah tumbuhnya subur dan rimbun Akan menghasilkan hasil yang maksimal Jadi seperti ini saudara yang ada di hadapan kita ini Ini tanaman kopi saya ini rata-rata tumbuhnya rimbun Jadi tanaman kopi yang rimbun Belum tentu menghasilkan hasil yang maksimal Kenapa disini nanti bisa saya jelaskan saudara Tanaman kopi yang rimbun akan ditumbuhi oleh tunas-tunas yang banyak seperti ini Jadi tunasnya tumbuh padat saudara Sehingga pencahayaan ke bawahnya ini tidak maksimal Jadi bisa dibilang sebagian besar cabang-cabangnya akan terlindung oleh sinar matahari Dan cabang-cabang yang tumbuh Yang padat seperti ini saudara Yang rimbun seperti ini Tidak semuanya cabang ini adalah cabang produktif Jadi cabang-cabang produktif adalah cabang-cabang yang tumbuhnya besar seperti ini saudara Sehat Kokoh Jadi itulah cabang-cabang produktif Nah seperti ini Sehat Jadi Dari bentuknya saja sudah tahu kita bahwa cabangnya itu produktif atau tidak Jadi cabang-cabang yang tidak produktif inilah Yang sangat mengganggu sekali pada tanaman kopi kita Yang bisa mengakibatkan bunga kopi tidak bisa menjadi buah atau gagal menjadi buah Karena terhalang oleh cabang-cabang yang tidak produktif ini Jadi apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah Dengan membuang cabang-cabang yang tidak produktif Yaitu cabang-cabang yang tumbuhnya padat seperti ini saudara Jadi ini sebagian harus kita buang Seperti ini Semua cabang-cabang yang kecil-kecil Harus kita buang saudara Hal ini perlu kita lakukan Supaya pencahayaannya nanti Bisa maksimal sampai ke bagian bawah Pembuangan tunas-tunas kecil ini Atau tunas-tunas yang tidak produktif ini Sebaiknya kita lakukan Sebelum tanaman kopi kita berbunga Sehingga nanti tiba saatnya tanaman kopi kita mengeluarkan bunga Dia akan mengeluarkan bunga yang maksimal Dan bisa dijamin nanti Bunganya itu Bisa menjadi buah secara maksimal Dengan cara seperti ini saudara Kopi kita akan berproduksi secara maksimal Jadi Sangat menguntungkan bagi kita Kalau kita rajin Membuang tunas-tunas Yang tidak produktif Pada tanaman kopi kita Sebaiknya kita melakukannya Saudara Setelah beberapa bulan Kita melakukan pemangkasan Pada tanaman kopi kita Karena biasanya Tanaman kopi arabica ini Setelah selesai Kita melakukan pemangkasan Lebih kurang Tiga bulan Atau empat bulan Tanaman kopi kita Kita akan Rimun kembali Disitulah perlu kita melakukan Pembuangan Tunas-tunas Yang Tidak produktif ini Jadi ini Wajib kita lakukan Saudara Supaya nantinya Hasil dari tanaman kopi kita Bisa maksimal Semoga Informasi ini Bermanfaat Untuk kita semua Sampai jumpa Pada video Berikutnya Sampai jumpa